Jambal Magnet Jambal Magnet Beberapa kilometer sebelum Jabal Magnet, terlihat ada semacam danau di pinggir jalan. Titik yang juga banyak perhatian wisatawan ketika dalam perjalanan ke sana. Ketika jalan beraspal sudah habis dan tidak ada jalan lain kecuali putar balik, berarti sudah sampai di Jabal Magnet. Di kanan kiri terlihat sejumlah mobil jualan es krim, serta warung-warung yang menjajakan makanan dan oleh-oleh khas Arab. Dan yang tidak kalah menarik adalah keberadaan puluhan unta di sana. Pengunjung bisa naik unta-unta tersebut keliling lembah dengan didampingi pemandunya. Tarifnya 10 rial Saudi untuk sekali putaran. Tim MCH sempat mencobanya. Mereka bergantian naik unta keliling lembah jin. Berfoto-foto dan mengambil video di kawasan itu. Bagaimana tadi rasanya naik unta, Pak? Rasanya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi, kita menyimpulkan bahwa untuk perjalanan jauh unta itu tidak enak. Untuk dekat aja juga nggak enak, apalagi jauh gitu. Padahal Nabi Hijrah ke Mekah itu sampai kalau perjalanan biasa itu 8 hari. Nggak kebayang rasanya kayak apa. Bagaimana rasanya tadi setelah nyobain unta? Wow, luar biasa. Gue baru pertama kali naik unta rasanya ekstrim banget. Aduh, mau jatuh deh pokoknya. Tinggi banget kontanya. Kalau naik unta beda ya. Kalau ini tinggi banget rasa mau jatuh deh pokoknya. Kalau naik unta tadi bayar berapa sekali jalan? 10 rial per orang. 10 rial per orang. Itu berapa lama durasinya atau berapa jauh? Kayaknya cuma 5 menit ya. 5 menit doang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.